Assalamualaikum guys, masih dengan Niko di Bandung. Melanjutkan video pertama yang membahas sektor desain, display, sama user interface. Di video kali ini, yuk kita bahas joroan smartphone new Andromax G2. Walaupun kamera merupakan sektor yang di-upgrade dari Andromax G2 versi lama, namun kualitas hasil tangkapannya masih tergolong lumayan lah, atau not bad gitu. Ya, di new Andromax G2 yang sekarang, udah ada autofocus-nya, jadi kita bisa bereksperimen dengan tangkapan-tangkapan berefek bokeh. Juga ditambahkan sensor BSI yang memungkinkan kita bisa mengambil gambar dalam keadaan gelap bulita tanpa menggunakan flash. Namun tampaknya, ketajaman dan level dynamic range pada hasil tangkapannya masih terasa kurang cetar membahak gitu. Hasilnya, gambar yang dihasilkan terlihat soft dan seringkali kehilangan detail. Juga rawan terjadi overeksposur pada hasil bidikan dengan range kontras antara wilayah terang dan wilayah gelap yang tinggi. Tapi kalau hanya buat foto-foto dokumentasi timeline Facebook atau PPBBM di kondisi cahaya yang berlimpah sih, kameranya sebenarnya mampu ujut gigi dengan hasil yang tergolong baik. Buat kamera depan yang udah 2MP, ternyata hasilnya cukup oke loh, dan cukup pantas buat dipakai selfie-selfie-an. Asal tentunya, pencahayaan harus cukup ya. Fitur face detection-nya juga bekerja gesit dan langsung menjadikan muka kita sebagai titik fokus yang wajib dioptimalkan kegantengannya. Eh, ketajamannya. Oh, udah ganteng kok. Kamera depan dan belakangnya dapat merekam video dengan resolusi HD atau 720p. Hasil rekamannya tergolong cukup baik dengan sensor yang cepat dapat mendeteksi perubahan intensitas cahaya dan otomatis melakukan penyesuaian ISO maupun nilai exposure. Ini ngomong apa toh? Kasur kok dibawa-bawa? Jadi, kalau ditanya apakah hasil kameranya udah bagus? Jawabannya, ya lumayan lah. Tapi kalau pertanyaannya dirubah, jadi apakah kualitas hasil kameranya sudah sesuai dengan harga HP-nya yang Rp800 ribuan? Jawabannya, yep, sesuai banget. Prosesornya yang sudah berintik 4 maupun GPU di New Andromax G2 ini sebenarnya sudah cukup mumpuni. Hanya sayangnya masih disandingkan dengan RAM yang besarannya di 512 MB saja. Hasilnya, aktivitas multitasking dan gaming HD agak keteter kinerjanya. Namun, selain kedua aktivitas di atas, New Andromax G2 dapat dengan lugas menuntaskan berbagai tugas yang diberikan kepadanya. Handling user interface, browsing, YouTubing, sosmed, aktivitas multimedia, hingga gaming, bukan HD ya, tapi gamingnya, mampu dilahap dengan mulus. Ditanamkannya memori internal yang besarnya 4 GB saja, terasa tidak menjadi masalah besar. Karena sebagian besar aplikasi yang kita install bisa dengan mudah dioper ke memori microSD. Buktinya, saya tetap dapat menginstall 6 game, termasuk Asphalt 8, Beach Buggy, Minion Rush, hingga Zombie Edge yang masing-masing membutuhkan memori yang nggak sedikit. Besaran kapasitas baterai yang 1750 mAh dirasa cukup untuk tetap bisa eksis sampai sore dengan pemakaian standar minus gaming, plus sudah 2 kartu on ya. So, buat kinerja hardware, hanya para gamers HD dan multitasker yang bakal kecewa dengan performanya. Selain itu, semuanya lancar tuh. Buat kamu para penikmat musik yang earphonenya selalu standby di kantong terluar, keluaran suara dari earphone bawaannya terbilang cukup berkualitas dan nggak sampai mengecewakan. Ranyahnya petikan gitar hingga dentuman bass yang dalam mampu diterjemahkan dengan baik oleh earphonenya. Fitur Snapdragon Audio Plus juga sangat membantu untuk menongkrak keluaran suaranya dengan pilihan equalizer dan efek yang bisa kita sesuaikan dengan selera telinga kita. Soal keluaran suara dari bodinya, terdengar cukup keras dan tidak pecah pada saat volume digeber hingga level maksimal. Walau tentunya, kita nggak bisa mengharapkan racikan suara seapik ketika menggunakan earphone. Soal kesimpulannya, setelah saya perhatikan, yang menarik dari smartphone-smartphone keluaran Smartfriend adalah rata-rata punya desain dan build quality yang tergolong baik bila dibandingkan produk-produk persaingnya di level harga yang sama. Saya pernah memakai Andromax G generasi pertama dan puas atas durability-nya. Alasannya saya kira Smartfriend ini punya sedikit keunggulan dibandingkan brand-brand lain para pesaingnya yang didominasi oleh brand lokal. Karena sebenarnya, Smartfriend ini nggak jualan HP-HP amat sih. Dan bila profit margin dari penjualan smartphone-nya terbilang tipis aja, mereka masih bisa mendapatkan profit lanjutan dari pembelian pulsa konsumennya yang dikunci harus menggunakan kartu Smartfriend untuk koneksi data. Di mana, produsen-produsen lokal lainnya hanya mengandalkan profit dari penjualan per unit smartphone-nya aja. Nah, itulah menurut saya penyebab mengapa Smartfriend berani mengeluarkan produk dengan kualitas nggak main-main di kelasnya. Dengan harga yang tetap kompetitif tentunya. Walau margin keuntungannya dari smartphone harus dipangkas tipis mungkin. Toh, konsumennya bakal tetap beli pulsa Smartfriend. Dan, untuk produk ini, sekali lagi saya dipuaskan oleh desain dan build quality dari Smartfriend New Andromax G2. Jadi, kalau kamu bukan maniat gaming HD dan sinyal Smartfriend-nya sudah oke di tempat nongkrong kamu, New Andromax G2 ini wajib kamu pertimbangkan untuk dibawa pulang. Setelah lewat kasir tentunya ya. Buat smartphone entry-level di kisaran harga Rp 800-900 ribuan. Dan, desainnya yang sama sekali tidak mencerminkan kesan murahan, build quality yang solid dan meyakinkan, juga kualitas musikalitas yang mumpuni adalah beberapa alasannya. Sedangkan sektor-sektor seperti kamera, layar hingga kinerja, walau nggak terlalu menonjol, namun kualitasnya masih dapat dipertanggungjawabkan. Itu dia, review obat Gaptek buat Smartfriend New Andromax G2. Semoga bisa dijadikan referensi sebelum belanja ya. Like dan subscribe-nya akan sangat saya nantikan. Mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Tetap fit dari virus Gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.